Nah ini kemungkinan larinya kesini guys ini ini sebetulnya nih kanan kiri kandang sapi ya guys Oh peternakan sapi ini kemungkinan larinya kesini nih ini jalannya ini bukan jalan umum ya ini menuju ke sungai wah ini licin-licin juga nih saya sempet jalan kesini licin karena habis hujan guys ini kalau maling kesini enggak tahu nih mau mati atau itu enggak tahu deh sama ini tempatnya kayak gini guys dan itulah maka penodongan pemerasan dan ke sini dan dia meninggalkan jejak ya meninggalkan apa coba kendaraan nah satu kendaraan tua KTP KK BPJS handphone tetapi jangan curiga dulu ya guys setakutnya identitas itu bukan punya dia takutnya kita jangan jangan sudut dulu ya tapi yang jelas intinya penodongan ini meninggalkan jejak ada kendaraan ya kendaraannya ini kayak gini modelnya nah ini plat nomor juga saya tutup ya karena takutnya privasi dan saya enggak menyebutkan nama-nama siapa dan ternyata emponya juga sempet saya pegang dan saya bel ternyata nyambung juga ya ternyata yang angkat itu kalau nggak salah temennya tapi saya enggak menyebutkan namanya daerahnya mana saya enggak tetapi yang bikin lucunya gitu ya guys Oh pemerasan atau pemalakan atau penodongan disertai dengan saja tetapi dia bawa identitas KTP KK BPJS kayak mau ngelamar kerja guys ya mungkin lagi apa saja ya jadi berhati-hati lah yang punya warung ya ini sebetulnya kejadiannya di warung ini guys warung itu enggak jauh sih dari tempat saya tinggal saya enggak menyebutkan di daerah mana-mana enggak menyebutkan ya yang jelas di rumah saya kejadiannya sekitar setengah 12 dan kejadian ini sudah dua kali ini guys kalau yang pertama itu dia berhasil itu kalau nggak salah hari Jumat Jumat itu posisinya kalau yang laki-laki itu lagi sholat Jumatan dia pintar juga ya guys jadi dia penodongannya itu pas hari Jumat jadi dia sepi jadi dia sempat hasil juga ya guys stop tetapi ini kejadiannya dua kali nih bertempatan dengan hari Minggu jamnya hampir sama tetapi karena yang punya warung ini sempat curiga ya guys karena postur badannya itu dia mungkin agak kenal walaupun ya muka-mukanya itu ya kadang-kadang ditutupin ya pakai kayak ala ninja gitu kan kayak masker tetapi dia curiga guys sepandai-pandainnya maling mungkin ya 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 itulah juga lagi atasnya jadi dia lari kemungkinan lari ya naik motor dan dia jatuh terus jatuh itu dia lari tadi tuh yang tempatnya ya kayak pohon bambu-bambu gitu guys jadi kita juga ngejarnya juga males karena ya tempatnya ya itulah kayak hutan tetapi yang di depan kamera ini dia meninggalkan handphone dompet KTP kakak identitas jelas ya tetapi saya enggak menyebutkan bahwa itu alamat itu takutnya punya orang lain diambil jadi harus cross-check dulu ya dan handphone yang itu ya yang pelakunya ini ya sempat saya pegang ya dan saya sempat-sempat menghubungin menghubungin apa ya nomor yang baru aja dihubungin sama pelakunya ternyata diangkat juga guys kalau saya sih ngomongnya agak kenal juga ya ya diangkat juga sih dia menyebutkan identitas alamatnya saya jelas dan kendaraannya pun apa dia bener juga guys dia bawa motor itu yang ini motornya disebutkan yang ini yang tanpa plat nomor ya guys jadi bener saya cross-check juga ya itu membuat ini aja guys dan ini adalah teman-teman saya juga masih di sini ya guys warga juga masih berkumpul karena kayaknya kayaknya di siang bolong terlalu berani ini orang ini apa ya melakukan pemerasan pemalakan di warung kalau saya sih nggak nyoting jelas sih karena privasi ya guys jadi saya berpesan berhati-hatilah kepada warung-warung yang pergi segeranya agak sepi ya melihat orang nggak kenal dan ini adalah posisinya kayak begini guys warung bambu banyak ya mungkin di bawah Terimakasih Anda telah subscribe selamat menikmati